Kitab Masmur, Pasal 34 Tuhan adalah pemberi berkat dan penyelamat. Aku akan memuji Tuhan, apapun yang terjadi. Aku akan selalu berbicara mengenai kemuliaan dan kasih karunianya. Aku akan bermegah atas segala kebaikan hatinya kepadaku. Orang-orang yang berputus asa, hendaknya berbesar hati. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dan membesarkan namanya. Karena aku berseru kepadanya dan ia mendengar aku. Dibebaskannya aku dari segala ketakutanku. Orang-orang lain juga berseri-seri wajahnya karena apa yang telah dilakukan Tuhan bagi mereka. Wajah mereka bukanlah wajah yang suram karena ditolak. Orang malang ini berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar serta melepaskan dia dari kesulitannya. Karena malaikat Tuhan mengawal dan menyelamatkan semua orang yang menghormati dia. Ujilah Allah dan lihatlah betapa baiknya dia. Lihat sendiri bagaimana kemurahannya dicurahkan ke atas semua orang yang mempercayakan diri kepadanya. Kalau engkau milik Tuhan, hormatilah dia karena semua orang yang berbeda demikian memiliki segala sesuatu yang diperlukannya. Bahkan singa muda yang kuat kadang-kadang harus menderita kelaparan. Tetapi kita yang menghormati dia tidak akan kekurangan apapun yang baik. Hai anak-anak, datanglah dan dengarkan. Aku akan mengajarkan pentingnya percaya dan takut kepada Tuhan. Apakah kamu ingin hidup baik dan panjang umur? Kalau begitu, jagalah lidahmu. Jangan biarkan bibirmu berdusta. Berpalinglah dari semua dosa yang diketahui dan berbuatlah baik. Berusahalah hidup damai dengan setiap orang. Karena mata Tuhan dengan saksama memperhatikan semua orang yang hidup dengan benar dan ia mendengar apabila mereka berseru kepadanya. Tetapi Tuhan telah memutuskan untuk menghapuskan orang-orang jahat dari permukaan bumi. Bahkan dari ingatan orang. Ya, Tuhan mendengar orang baik yang berseru kepadanya meminta pertolongan dan ia melepaskannya dari segala kesulitannya. Tuhan dekat kepada orang yang hancur hatinya. Ia menyelamatkan orang yang dengan rendah hati menyesali dosanya. Orang yang baik juga mengalami kesusahan. Tetapi Tuhan menolong dia dalam setiap kesusahan yang dihadapinya. Bahkan Allah melindungi dia terhadap kecelakaan. Malapetaka pasti akan menimpa orang jahat. Hukuman berat dijatuhkan ke atas orang yang membenci orang-orang benar. Tetapi Tuhan akan menebus orang yang melayani dia. Ia akan mengampuni setiap orang yang berlindung di dalam dia. Terima kasih telah menonton!